Dari Kompleks Blok M Benda Kendari, inilah Rewking News untuk Anda. Ada penambahan 5 kasus baru, sehingga total kasus konfirmasi kita menjadi 291 orang. Selain itu ada penambahan 4 kasus sembuh, sehingga kasus sembuh kita menjadi 203 orang atau 69,75 persen. Kasus meninggal tetap 5 orang, tidak ada penambahan 1,71 persen yang menjalani perawatan isolasi atau karantina 83 orang atau 28,52 persen. Perincian kasus baru, kasus baru sendiri di Kapol Puntun 1 orang, Kota Pau-Pau 2 orang, Kapol Puntun Tengah 1 orang, Kapol Puntun Tengah 1 orang, Kapol Puntun Tengah 1 orang. Kelima pasien baru ini, klaster atau jarak penularannya belum diketahui atau tidak jelas. Dua orang diperoleh dari pemeriksaan tes Cipat Malik Lab, dan tiga orang diperoleh dari pemeriksaan usiaan di Rumah Sakit Kota Ramas, Kapol Puntun Tengah 1 orang. Kasus sembuh sendiri terdiri di Kapol Puntun Tengah 3 orang, Kapol Puntun Tengah 1 orang. Pada sore hari ini pula kami ingin melaporkan. Pemeriksaan screening melalui rapid test sudah dilakukan sebanyak 28.642 tes, termasuk di dalamnya sebanyak 2.589 dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Negara dan instansi-instansi pemerintah provinsi. Kemudian pemeriksaan suap sudah dilakukan kepada 2.711 orang. Atau dalam bentuk specimen sebanyak 3.454 specimen. Demikian laporan kami pada sore hari ini. Tetap saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Bila hitam ikhwal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!